Rekor baru pekan olahraga nasional Rari 100 meter putra dan putri tercipta di PON Aceh Sumut 2024. Keduanya diukir oleh pelari Nusa Tenggara Barat sekaligus pelari nasional, lalu Muhammad Zohri dan pelari Kalimantan Selatan Dina Aulia. Muhammad Zohri masih belum tertandingi di lintasan atletik pekan olahraga nasional. Pada partai final 100 meter yang digelar di Stadion Madia Atletik Sumut Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara, Zohri mencatatkan waktu 10,19 detik. Zohri unggul atas pelari Jawa Tengah Aditriko Pradana dengan waktu 10,32 detik dan pelari NTB lainnya Sudirman Hadi dengan waktu 10,38 detik. Zohri berhasil mempecahkan rekor PON sebelumnya yang dipegang pelari Sumatera Utara Mardi Lestari dengan waktu 10,20 detik dalam PON Jakarta 1989. Meskipun memecahkan rekor PON, Zohri belum bisa memecahkan rekor nasional atas namanya sendiri dengan 10,03 detik yang diraihnya dalam Seiko Golden Grand Prix 2019 di Osaka, Jepang. Di nomor putri, Dina Aulia berhasil memecahkan rekor PON dengan waktu 11,62 detik. Dina unggul atas pelari Jawa Barat, Tias Murti Ningsih dengan waktu 11,72 detik dan pelari jabar lainnya Erna Nurianti dengan waktu 11,86 detik. Rekor PON sebelumnya dipegang oleh Tias dengan waktu 11,67 detik pada PON Papua. Sebelumnya pada Kamis, Dina meraih medali emas serta memecahkan rekor PON dan nasional pada nomor 100 meter Gawang Putri dengan catatan waktu 13,16 detik. Dina unggul atas pelari Jakarta Emilia Nova dengan waktu 13,43 detik. Dina berhasil memecahkan rekor PON yang sebelumnya dipegang Emilia Nova pada PON Jawa Barat 2016. Dedi Zulkif Ritarigan, Kompas TV Deli Serdang, Sumatra Utara.